Intro Sinteyong sudah terima data penyerang tajam Liga Armenia untuk Timnas Indonesia sempat kibarkan bendera membera putih Informasi bola selanjutnya, fakta mengerikan Sinteyong usai FIFA rilis ranking Timnas Indonesia Dan yang terakhir, inilah prediksi line up Timnas Indonesia Efek kehadiran dari Jero Ritual bikin trio mematikan bareng Tom Heye dan Ivar Jenner Simas lengkapnya disini bersama saya untuk Anda Ya, pengamal sepak bola Indonesia Roni Pangemanan memberikan bocoran bahwa data Ilyas Alhaf sudah diterima oleh Sinteyong Ilyas memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari tanah air Hal ini tentu saja menjadi kabar baik karena Ilyas sendiri memiliki posisi sebagai penyerang Dia merupakan ujung tombak milik FC Noah yang bertarung di Liga Armenia Roni Pangemanan menjelaskan nama Ilyas Alhaf sudah masuk ke daftar pemain keturunan yang dimiliki oleh Sinteyong Kabar tersebut disampaikan saat dia berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Dan nantinya Sinteyong akan melakukan analisa terkait kebutuhan Timnas saat ini Pak Ketua Umum PSSI sudah mendapatkan nama Ilyas Alhaf dan saya sudah coba memberikan nama Ilyas kepada beliau ya Pak Erik Dan dia pun sudah teruskan kepada Sinteyong untuk dilihat dan sudah ada di tangan Sinteyong semua tergantung Sinteyong nantinya Apakah mau dengan Ilyas ini untuk jadi bagian Timnas Indonesia? Kata Roni Pangemanan Ya sosok yang biasa disampaikan dengan Bung Ropan ini menyampaikan saat ini Sinteyong belum memberikan keputusannya Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan coba melihat data Ilyas sebelum mengambil keputusan Tapi memang Pak Ketua Umum tidak boleh memaksakan Karena kan Sinteyong yang bertanggung jawab kepada Timnas Indonesia jadi boleh mengusulkan Ya pasti tentu akan dilihat data-data dia Ilyas ini bagaimana statistik dia bermain baru bisa mengundang Ilyas Ujarnya Pemain kelahiran Belanda ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi squad Gerudang Apalagi Ilyas bisa bekerja di beberapa posisi Seperti winger kanan, winger kiri dan juga gelandang serang Musim ini dia sudah tampil sebanyak 18 pertandingan dengan menyumbangkan 8 gol ditambahkan dengan 6 asis Statistik tersebut cukup meyakinkan apalagi lini depan masih menjadi masalah bagi Indonesia Sosok Ilyas sebelumnya sempat mendapatkan sorotan dari pecinta sepak bola tanah air Pada minggu 11 Juni di tahun lalu, Alhaf melakukan selebrasi setelah membawa Almer City promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie Menariknya, pemain berusia 26 tahun ini membawa bendera Indonesia dan memberikan sinyal bahwa dia ingin menjadi bagian dari squad Gerudang Dan informasi bola selanjutnya Inilah prediksi line up tim Nas Indonesia setelah kehadiran dari Jero Ritwald yang akan diulas bersama saya Memperkuat Crystal Palace sejak tahun 2017 Jero tampil dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 asis Ia juga pernah membantu Ajax Amsterdam menjadi juara Liga Belanda 2013, 2014 dan 3 kali memperkuat tim Nas Belanda senior di tahun 2015 Tapi jangan khawatir, Jero tak bisa dinaturalisasi Sebab Jero hanya mentas di ajang kualifikasi Piala Eropa 2016 yang tidak masuk kategori A Seperti Piala Dunia, Piala Eropa dan lain-lainnya Satu lagi, ketika memperkuat tim Nas Belanda, usia Jero masih 19 tahun Belum 21 tahun sesuai dengan batas usia yang ditapkan oleh FIFA Jadi memang bukan tidak mungkin Jero Ritwald bakal diperkenalkan Kota Umum PSSI Erick Thohir pada Maret 2024 Harapannya pada Maret nanti ada satu penyerang grade A Yang juga diperkenalkan PSSI Sehingga tim Nas Indonesia bisa memiliki squad yang mumpuni Saat mengarungi pertandingan pada Juni atau September 2024 Mengendalkan pola 4-3-3 Shin Taeyong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Pais Lanjut ke posisi 4, back sejajar ada Sandy Welles, Jay Itzes, Justin Hapner dan Nathan Cho Aon Dan di lini tengah, tim Nas Indonesia terlihat mewah dengan kehadiran trio Jero Ritwald, Ivar Jenner dan Tom Hay Dan kehadiran nama-nama ini membuat tim Nas Indonesia bakal lebih kuat menguasai permainan Lalu bagaimana untuk pengisi lini depan? Ya, akan ada Ragnar Oratmangun yang beroperasi sebagai winger kanan Marcelino Ferdinand di sisi sebelahnya dan ujung tombak harapannya Diberikan kepada penyerang FC Ultra yang digosipkan Bakal dinaturalisasi yaitu ada oleh Romani Peringkat Indonesia di ranking FIFA yang terbaru Meningkat setelah tim Nas Merah Putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar Berdasarkan daftar yang dikeluarkan FIFA pada 15 Februari 2024 Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia Atau naik 4 peringkat dari posisi sebelumnya Fakta baiknya adalah tim Nas Indonesia naik 31 peringkat sejak 3 tahun lalu Dipimpin oleh Sinteyong Tepatnya dari posisi 173 ke posisi 142 dunia Ya memang, Sinteyong resmi menjadi pelatih tim Nas Indonesia pada akhir Desember 2019 silam Akan tetapi dia baru memimpin tim Nas Indonesia di pertandingan semi resmi Pada 29 Mei 2021 tepatnya kontra Oman Sinteyong harus menunggu lama untuk debutnya di squad Garuda Karena COVID-19 yang sempat melanda hampir seluruh dunia Ada pun pertandingan resmi pertama yang dijelani oleh Sinteyong Di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia melawan Thailand Dalam pertandingan yang berlangsung di Uni Emirat Arab itu Indonesia dan Thailand sama kuat dengan skor 22 Kemudian Sinteyong mendongkrak posisi Indonesia 10 peringkat Setelah menghancurkan Taiwan 2 kali Di playoff kualifikasi Piala Dunia Asia 2023 Indonesia pun naik ke posisi 163 Usai menang 2-1 dan 3-0 atas Taiwan Setelah itu Indonesia sering mendapatkan hasil yang positif Salah satunya adalah di kualifikasi Piala Asia yang berhasil menepati peringkat kedua Dan lolos ke ajang 4 tahunan ini Kemudian di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia juga berhasil mencatatkan sejarah Dengan pertama kalinya lolos babak 16 besar Indonesia meraih satu kemenangan atas Vietnam Yang sebelumnya punya peringkat 100 besar FIFA Kini timnas Indonesia naik 31 peringkat Dari angka 173 ke 142 dunia Poin timnas Indonesia pun meloncat Dari awalnya yang 964,07 Angka menjadi 1072,66 poin Saat ini di atas timnas Indonesia adalah Trukmenistan yang menempati peringkat 141 dunia Dengan poin 1.078,25 Ada harapan Indonesia bisa kembali memperbaiki posisi Terdekat ada dua laga beruntun melawan Vietnam Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada 21 dan 26 Maret 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton